Uskup Monsenyor Senongutra, kunjungan kerja pertama di Maluku Tenggara dan Kota Tual. Uskup baru keuskupan Amboina, Monsenyor Senongutra melakukan kunjungan kerja pertama di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual pada Kamis 5 Mei setelah ditabiskan sebagai uskup-keuskupan Amboina 23 April 2022 bertempat di Katedral San Francisco Saverios Amboin. Kedatangan uskup baru keuskupan Amboina, Monsenyor Senongutra bersama rombong yang di Bandara Karel Satsuito Benlanggur, sekitar pukul 14 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur, disambut oleh Bupati Maluku Tenggara M. Tahir Hanubun, Wakil Wali Kota Tual Usman Tamge, bersama para pimpinan Forkopimda setempat. Acara penjemputan rombongan uskup Monsenyor Senongutra dilakukan secara adat oleh Dewan Adat Kepulauan Kei, dipimpin langsung oleh Raja Van Patris Renwarin dengan menyampaikan doa adat, dilanjutkan pemberian gelang Mas Kei kepada uskup Senongutra. Selain itu juga, pengalungan bunga oleh istri Bupati Maluku Tenggara, Eva Elia Hanubun, dan istri Wakil Wali Kota Tual, Yunisara Yowan Tamge, kepada uskup Senongutra. Setelah itu, tarian sambutan dari siswa-siswi SMK Siwalima Langgur, SM Aksaka, dan SMK Pariwisata Langgur, serta tim tipa gong dari Ohoy Desa Revap. Sebanyak 1.040 umat katolik perwakilan dari 50 stasi atau Ohoy yang ada pada wilayah Kei-kei Cil dan Kota Tual, bersama para pastor dan suster yang ikut hadir dalam acara penjemputan, di bandara Karel Satsu itu berlanggur, mendapatkan pemberkatan oleh uskup Senongutra. Sementara itu, Ketua Panitia Misa Perdana Uskup Senongutra Projo di wilayah Kei-kei Cil dan Kota Tual, Boskur Hawarin, kepada DMS Media Group mengatakan, pihaknya memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah menjemput rombongan uskup Senongutra bersama rombongan. Boskur Hawarin menambahkan, dipastikan Misa Perdana Uskup Senongutra Projo untuk wilayah Kei-kei Cil dan Kota Tual direncanakan akan berlangsung 15 Mei di Stadion Maren Ohoy Jang Langgur, dan diperkirakan akan dihadiri kurang lebih 20.000 umat katolik dari 52 stasi Ohoy. Untuk tanggal 15 adalah Misa Syukur, wilayah Kei-kecil dan Kota Tual, yang akan diselenggarakan di Stadion Maren Kota Langgur, dan kami rencanakan akan ada 52 stasi yang hadir, baik di Kabupaten Lumpur Tenggara, di wilayah Kei-kecil, maupun Kota Tual. Sehingga target kami adalah 20.000 orang akan memandati Stadion Maren Langgur, karena pada hari itu hari Minggu, dan tidak ada Misa di seluruh stasi, di 52 stasi, hanya satu Misa adalah di Stadion Maren, sehingga dalam beberapa hari ke depan, Paneti akan menyiapkan sebaik-baiknya, sehingga yang diharapkan bahwa perayaan syukur itu akan berjalan dengan baik. Perayaan syukur itu adalah merupakan dukungan umat katolik, wilayah Kei-kecil, Kei-besar, maupun Kota Tual, dalam memberikan dukungan penuh terhadap Uskup Barung dalam melaksanakan tugas ke depan. Itu kami mengharapkan dukungan dari semua pihak, terutama warga masyarakat yang ada di wilayah Kei dan Kabupaten, maupun Kota Tual. Seperti diketahui dari lokasi Bandara Uskup Senungutra dan rombongan diarak menuju Wisma Unio Projo Langgur, melewati empat stasi atau Ohoy, yaitu stasi Sathean, Werlilir, Langgur, umat menerima Uskup Senungutra, secara adat di Woma atau pusat kampung dan gereja umat menerima berkat dari Uskup Senungutra. Untuk stasi Langgur ada tiga tempat umat berkumpul. Untuk lokasi Langgur Selatan di depan kantor camat Kecamatan Kei-kecil, Langgur Tengah di depan gereja katedral Langgur, sedangkan Langgur Utara umat berkumpul di lokasi 100 tahun. Sekaligus, Uskup Senungutra melakukan doa di makam Monsenyer Uskup Yohanis Aerts dan kawan-kawan. Kedatangan Uskup Senungutra dalam kunjungan kerja di Maluku Tenggara didampingi oleh Ketua MUI Maluku Abdullah Latwapo, Sekretaris Sinode GPM1, Esa Pulete, dan Kapolres Maluku Tenggara, Franz Duma. Seluruh proses kedatangan dan penjemputan Uskup Senungutra di Kabupaten Maluku Tenggara berjalan dengan aman dan lancar. Antusias warga Maluku Tenggara dan Kota Tual cukup meriah dalam menyambut kedatangan rombongan Uskup Senungutra. Monsenyer Senungutra ditetapkan oleh Paus Franciscus pada 8 Desember 2021 lalu untuk memulai tugas penggembalaan sebagai Uskup. Monsenyer Senungutra, Uskup Diosis Ampoina yang ditabiskan pada 23 April di Katedral San Francisco Saverius Ambon. Sebagai Uskup baru, ia akan memimpin sekitar 133.108 umat Katolik di wilayah Maluku dan Maluku Utara.